Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Maksudnya begini Kalau kita punya kebutuhan apapun, punya hajat apapun, maka jangan pernah kita meminta kepada selain Allah Artinya kita hanya boleh meminta kepada Allah SWT Kenapa? Karena selain Allah pasti tidak bisa mewujudkan hajat kita Kenapa? Karena hanya Allah yang menyampaikan hajat kita Karena hanya Allah yang bisa mewujudkan semua keinginan kita Selain Allah SWT Bagaimana mungkin seseorang, sesuatu yang tidak bisa mewujudkan keinginan dirinya sendiri Bisa mewujudkan keinginan orang Misalnya ada seseorang yang minta kepada patung berhala Orang patung sendiri tidak hidup Dia tidak bisa mengangkat dirinya yang berbentuk batu untuk jalan-jalan kemana-mana Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat derajat orang-orang yang menyembahnya Misalnya ada orang yang minta kepada pohon supaya diberi uang banyak Bagaimana mungkin bisa pohon memberi uang banyak orang Dia sendiri tidak punya uang Jadi dengan kata lain Ketika kita punya hajat apapun Maka hanya sampaikan kepada Allah SWT Kenapa? Karena hanya Allah saja yang bisa mewujudkan hajati Selain Allah tidak Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa laikkan tablo channel ini Subhanakallahumma wa tihamdika Ashabi ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubi ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh